Intro Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar acara Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement atau ATPLAY di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Paul Aridono mengusulkan nantinya sanksi tilang bisa diintegrasikan dengan pencabutan listrik atau air. Menurutnya, hal tersebut dapat mengurangi kontak masyarakat dengan petugas. Pada kesempatan yang sama juga, Dirilantas Polda Metro Jaya yang juga selaku ketua pelaksana acara Kombes Paul Yusuf mengatakan maksud dan tujuan penyelenggaran launching tersebut ialah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. ATLAY merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dinilai cukup efektif. Dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera automatik number plate recognition atau ANPR sudah dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Selain Grand Launching ATLAY, acara tersebut juga merilis Intergrade Vehicle Registration and Identification System atau IFRIS dan layanan SMS Info 8893 dan Anstrakt Supplementary Service Data atau USSD bintang 368 bintang 1 pagar. IFRIS merupakan sistem Regiden Runmore yang terintegrasi antara BPKB dan SNK sehingga satu kali input data di BPKB pada penerbitan SNK dilaksanakan verifikasi dengan sistem barcode. Sedangkan SMS Info dan USSD adalah inovasi di telantas Polda Metro Jaya dalam bentuk atau model pelayanan masyarakat melalui pesan singkat yang berbasiskan pada kekuatan teknologi digital atau keterbukaan informasi publik. Acara tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Aridono, Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudit, Kakor Lantas Portri Irjen Pol Refdi Andri, Kapol Dametro Jaya Irjen Pol Idam Ajis, Pangdam Jaya Meijen TNI Joni Supriyanto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan seluruh kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta para undangan lainnya. Dan kecelakaan... Sekiranya dengan program yang Bapak Kapol Promoter, modernisasi di kepolisian dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, salah satunya ini. Dan juga dipacu dengan beberapa program, salah satunya program yang saya hampaikan kepada Pak Menpan, dalam berkompetisi untuk berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat. Nah, salah satunya ini, ini sangat positif sekali seperti apa yang saya sampaikan tadi. Apabila mata-mata teknologi ini tergelar di seluruh sudut di Jakarta, maka kita tidak bicara bahwa akan banyak yang ditangkap oleh polisi ataupun banyak orang yang tertangkap karena melakukan pelandaran. Tapi harapannya adalah ke depan bahwa masyarakat kita kesadaran yang memang awalnya dipaksa karena diawasi, akan tumbuh dengan sendirinya. akan tercipta di Jakarta ini yang kita mulai sekarang kiri, nanti di Lalu Lintas itu akan tertip dengan sendirinya. Tidak perlu lagi ada polisi di jalan. Akan berkurang polisi. Tidak perlu lagi dipasang polisi, patung polisi. Kenapa? Karena yang ada di benak masyarakat kita sudah ada mata di mana-mana. Harapannya tentunya kesadaran masyarakat meningkat. Kalau kita contohkan tadi di Jepang itu sudah ribuan. Negara lain sudah jutaan. Jepang memang disiplinnya bagus. Sehingga meskipun banyak mata teknologi CCTV, tapi yang menganggap sedikit. Nah ini tentunya pasti masyarakat kita, Jakarta yang pertama sekarang ini, ke depan kesadaran akan lebih meningkat lagi. Dua, satu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata. Terima kasih.